Bang Apo ini sangat concern terhadap konten yang ada muatan dakwah ya Bang Apo ya Ya karena begini pertama yang paling pertama kenapa kita concern dengan muatan dakwah di judul Amanawali yang paling pertama tujuan dan goalnya adalah mengingatkan saya secara pribadi mengulang kembali pelajaran terdahulu yang kedua semoga Amin ya Allah ini akan menjadi tuntunan tuntutan untuk para penonton atau penonton setiap sinetron amanah wali jadi dengan judul ini jadi dibalik menguatkan konten dakwah insya Allah ini akan jadi pegangan penutupan hidup kita insya Allah ya sama-sama ya jadi sinetron ini bisa jadi kayak semacam media buat Bang Apo berda'wah ya dengan penyampaian yang ringan dengan penyampaian tidak terlalu berat dan ini jadi media da'wah buat kita semua media da'wah insya Allah ya jadi ada yang bilang dunia dengan seni menjadi indah dunia dengan da'wah menjadi terarah yang pertama seni yang mana dulu Oh ini yang memang akhirnya lebih mendekatkan kita sama Allah Emang ada ada itu konten-konten dakwahnya itu jangan mempertontonkan maksiat jangan menontonkan hal-hal yang tidak di supaya Allah juga aja banyak orang dengan alasan seni atau bahkan budaya padahal itu adalah maksiat Bang Apo ya karena seni dan budaya tidak ada yang abadi yang abadi ada pertemuan kita nanti sama Allah itu bakal pasti sampai nanti disukainya Allah Amin jadi memang jangan mentang-mentang kita suka sama seni hantam kromo seni yang memang seni duniawi cukup sampai di tangan aja jangan sampai ke hati main gitar cukup selesai di tangan aja kalau pun saya sebagai seorang gitaris cukup sampai datang di tangan saja kita itu jangan sampai ke hati Kenapa kalau kita gitar itu sampai di hati kita akan melupakan hal-hal yang jauh lebih wajib contoh keseringan main gitar kelamaan dan kita lupa sholat kelamaan main gitar lupa tanggung jawab sama sama istri kelamaan yang gitar anak lupa kita didik itu lebih dekat kepada Allah itu maksudnya cukup seni itu di tangan jangan sampai ke hati keseringan main drum lupa mukul beduk nah itu lupa dengan buduk ajan panggilan dan buduk kita bersolat betul banget poin jadi memang jadi siniman silahkan mau jadi gitaris silahkan tapi cukup di tangan saja jangan sampai ke hati karena memang setiap benda ada tempatnya ya mobil kita cinta taruh di garasi istri kita cinta taruh di rumah jadi mobil dan istri tidak tidak boleh masuk ke dalam hati yang dalam hati itu hanya Allah 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 Masya Allah ya teman-teman inilah Bang Apoi ya lagi break shooting tetap memperhatikan protokol kesehatan karena kesehatan adalah nomor satu banget ya jadi nikmat sehat itu nikmat yang ada dua nikmat kita lupakan rezeki lebih di kepada rezeki 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 tidak berbentuk uang saja rezeki ada rezeki sehat dan rezeki waktu luar ya Masya Allah Bang Apoi nasihat ini akan saya share saya sebarluaskan supaya banyak orang yang tahu dan mendapatkan nasihat amin sama-sama bersikamu iya ya Masya Allah Assalamualaikum Bang Apoi selamat menikmati